Aku beli tiket sendiri atau majikan baru yang ngebeliin? Gini loh sayang, kamu pulang Indonesia gak mungkin majikan baru yang belikan. Tapi kalau kamu dari Indonesia kesini majikan baru yang belikan sayang. Iya maksud aku gitu, pertanyaan aku yang pertama itu, yang kayak gitu. Berarti aku beli sendiri kan kak? Iya, kamu pulang Indonesia beli sendiri karena majikan kamu yang lama kan beliin kamu tiket sayang. Iya. Nah iya. Oke kak. Iya, men. Pak. Men, pak ada yang lain lagi? Enggak kak. Sudah kak aku mikir dulu nih. Iya oke. Aku ngebaring kak Yu ini bener ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena aku sendiri pasti gamblang dong. Karena kan gak mungkin dua-dua tiket itu majikan baru yang belikan. Pulang Indonesia kewajiban. Kewajiban majikan yang lama. Kalau majikan baru hanya akan datang untuk itu. Jadi kamu belum confirm seandainya majikannya cari pembantu lain oke ya. Kamu gak apa-apa ya. Iya kak. Iya kak. Oke, makasih bapak. Oke, sekali lagi ini sangat terserah. Karena cecenya ini mau pulang Indonesia. Majikan mau gaji 5.500. Tapi dia masih mikir-mikir karena dua pembantu. Itu label yang sangat jelek sekali selalu berkata bahwa dua pembantu itu tidak bagus. Tapi ya gak apa-apa, saya pahami. Tapi kalau kalian majikan baik, terus marino, saman mau pulang Indonesia, digaji 5.500, PP, majikan belum mempekerjakan kamu, kamu sudah minta uang PP tiket. Ya, dia jelas gak bisa mbak. Saya rasa ini terlalu permintaan yang terlalu tinggi. Dan saya tahu kamu cuma bertanya saja. Tapi bagi saya, secara logika tidak masuk. Kenapa? Kamu belum bekerja, sudah masuk minta uang tiket. Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat common sense sekali. Ya, kamu kan pulang Indonesia kan dari majikan yang lama. Majikan yang baru otomatis hanya provide kamu dari Indonesia ke Hongkong. Kadang-kadang banyak sekali pertanyaan yang saya sudah jawab, tapi jawabannya adalah konyol. Ya, sekali lagi kadang-kadang, bukan saya marah ya, karena nada saya mungkin tinggi. Sekali lagi, kalau kamu di interminit pulang Indonesia, gak mungkin majikan baru membelikan kamu tiket. Jadi, majikan yang baru itu wajib membelikan kamu tiket dari Indonesia datang ke Hongkong. Ya, buat teman-teman yang di luar sana, kadang-kadang saya itu gak ngeh banget karena tempat saya, jujur. Tidak bayar apapun. Tapi kalau dari Indonesia-nya sana, seperti apa dan bagaimana, itu adalah term and condition dari Indonesia. Saya tidak ikut campur tentang yang Indonesia sana. Jadi, buat teman-teman di luar sana, sukses selalu dari saya. Sebentar, ini sudah telpon masuk lagi sebentar ya. Halo? Halo, Ibu. Iya. Tengah hari, Ibu di Semarang. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Iya. Ini saya mau tanya tentang Makau untuk laki-laki, untuk cowok itu, persyaratannya apa saja, Ibu ini? Oke, sebentar. Sama yang tahu saya dari mana, Bapak? Saya dari YouTube. Oke, dari YouTube. Pastinya di YouTube saya selalu bilang bahwa saya tidak ada job buat cowok di Makau, di Indonesia, di Hongkong. Jadi, saya tidak tahu persyaratannya, Bapak. Oh, betul. Saya dari teman katanya, di Ibu ini ada itu job Makau untuk cowok gitu. Dan saya konfirmasi ke Ibu ini. Iya, saya ada job cowok, Pak. Tapi, kebanyakan itu adalah orang-orang saya sendiri, keluarga saya sendiri. Jadi, kalau dari media sosial, saya tidak ingin membantu atau bagaimana, karena banyak yang kena modus, Bapak. Dan saya sendiri juga takut membantu orang. Jadi, kebanyakan adalah anak buah saya sendiri, suaminya dibawa, terus ngobrol, saya bantu, itu saya. Jadi, kalau ada orang yang promosi di media sosial, artinya adalah bohong. Itu modus. Jadi, saya sendiri pun takut mau bantu orang, Bapak. Karena sampai sini belum tentu kalian kuat. Jadi, saya sendiri tidak ada. Sekarang tidak ada. Itu dulu. Sepuluh tahun yang lalu. Jadi, sekarang saya sudah tidak. Oh, gitu. Masalahnya ini yang kasih informasi itu teman saya gitu. Teman dekat gitu. Dan jangan sampai percaya dengan omongan orang ya, Bapak, ya. Karena job itu sangat sulit sekali. Kalau ada job itu, pastinya butuh biaya yang sangat banyak. Dan hati-hati, banyak para modus berkeliaran. Untuk semuanya, ya. Iya, untuk semuanya. Lalu, nyata-nyata sudah terbang di Korea saja, dibohongin kok bayar 65 juta? Jadi, aku tahu kalian punya niat bekerja. Aku tahu kalian punya uang untuk bekerja. Tapi, kalian tidak tahu prosesnya. Karena itu, para sendikat terus-terusan cari orang-orang seperti Anda. Jangan pernah kirim uang. Jangan mau kirim uang dulu gitu, Bapak. Betul. Jadi, tidak ada proses. Engkau bayar 50 juta lah. Bayar 2 juta dululah ini. Langsung terbang lah. Visa turis bekerja itu tidak ada ya. Harus lebih waspada, Bapak. Ya, karena sekarang kan sudah bebas kemana-mana, Mas. Jadi, hati-hati. Yang sudah terbang ke Korea saja, dibohongin. Paham? Padahal Korea itu ya, sistemnya, sistem pemerintah, Bapak. Iya, sistem pemerintah. Terus? Mungkin oklum-oklum atau gimana itu? Ya, jelasnya seperti itu, Bapak. Selain itu, Bapak, kalau untuk yang Hongkong itu masih itu, Bapak. Apalagi Hongkong, Bapak? Apalagi Hongkong, Bapak? Maksudnya? Yang Hongkong untuk cewek itu ada pemberangkatan mudah dari ibu. Saya ada, tapi semuanya lewat PT dan tidak mudah juga. PT di Indonesia, Bu, ya? Betul. Ada yang lain lagi? Ya, kalau boleh tahu itu untuk cewek itu prosesnya gimana, Bu? Kalau ada itu. Lewat PT, Mas? Jadi, kalau dia ada, hubungi saya, saya kasih nomor PT. Karena saya tidak bersangkutan tentang PT yang ada di Indonesia. Berarti tidak bersangkutan dengan ibu, gitu, ya? Hanya rekomendasikan atau gimana? Iya, betul. Betul. Kalau boleh, rekomendasinya, Bu, di Inpok atau di Andreti? Siap, 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 siap. Di WH, Bu, ya? Siap, siap, siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan mempunyai. Ya, oke, Bu. Terima kasih atas waktunya dan selamat kerja, Mbak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Ini saya sangat jegek sekali. Saya sudah katakan. Mbak itu kan penerbangamu dari Singapura ke Indonesia kan tanggal 16, Mbak. Jadi buat Mbak-Maknya di luar sana, jangan menginfokan ke orang lain bahwa saya itu memproses cowok, ya Mbak. Saya tidak mau, ya. Ini informasinya terus-terusan dari yang saya lihat ini semuanya banyak orang telepon dari Indonesia yang mengatakan bahwa saya itu ada job cowok. Jangan, ya Mbak, ya. Saya tidak mau menampani telepon-telepon ini karena saya memang tidak ada. Saya itu tidak ada job Hong Kong cowok. Saya tidak ada job Macau cowok. Saya tidak ada job Korea cowok. Saya tidak ada job Taiwan cowok. Jadi saya tidak mau memberikan informasi ini yang tidak ada gunanya. Saya itu cuma ingin mengatakan bahwa prosedurnya saja. Tapi saya sendiri itu bukan siapa-siapa. Saya juga bukan agent. Jadi saya tidak ingin salah sangka, salah paham bahwa saya itu adalah salah satu agent di sini. Bukan, saya bukan. Saya nyatakan dengan keras hari ini saya bukan agent. Saya cuma membantu saja untuk kedepannya seperti apa dan bagaimana dan bagaimananya. Jadi saya tidak ingin kalian melakukan kesalahan informasi yang mengatakan bahwa saya itu adalah seorang. Iya mbak, berarti jangan sekarang daftarnya. Karena kan 4 hari sebelum penerbangan atau 2 hari sebelum penerbangan baru bisa, sayang. Jadi buat teman-teman di luar sana, terima kasih sekali. Dan tidak bisa ngetik sendiri sih. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya ucapkan banyak-banyak. Terima kasih sekali atas dukungannya, atas supportnya. Tapi ingat, jangan berikan nomor saya. Padahal lagi-lagi yang ingin cari job ke Hongkong, ke Makau, ke Taiwan, dan ke Korea. Karena saya tidak ada hubungannya sama sekali ya. Mohon difahami, mohon dimengerti ya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua malu, hidup, bagai dan terima kasih. Bye-bye.